Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di warbair berbagi tip dan trik seputar smartphone ini teman-teman ada kasus ya untuk Vivo y27 ini mati ya mati total ya dalam arti kata ini dipencet tombol power lama-lama pun tetap tidak ada responnya yang lebih anehnya saat kita lakukan pengecasan notifikasi pengecasan hanya berkedip ya dalam arti kata berkedip nanti teman-teman kita bisa saksikan ya ini seperti ini teman-teman seperti ada berkedip atau notifikasi sedikit nah seperti itu ada terlihat terlihat seperti pengecasannya pengecasannya itu ada tanda pengecasan Nah itu biru ya seperti api biru itu ya Nah itu yang membuat keanehan dari pipu y27 yang mati ini ya jadi teman-teman ini em pemiliknya itu masih saudara lah ya sama saya ya dia membeli HP ini sudah sekitar setahun lebih ya setahun lebih jadi untuk mengatasi masalah ini teman-teman kasusnya mati tiba-tiba saat main ya kita langsung oprek saja ataupun kita langsung bongkar ya biasanya dari kasus yang sudah-sudah ini penyebabnya yaitu handphone tidak pernah di restart ya ataupun diistirahatkan ya jadi non-stop hidup terus sehingga sistem itu ngeblank ya ngeblank dalam arti kata tidak berjalan normal ya hanya layarnya tidak tampil pengecasan seperti tadi notifikasinya jadi untuk cara dan langkah teman-teman kita akan bongkar terlebih dahulu back covernya ini jadi untuk pembongkaran jangan takut karena disini back covernya tidak akan pecah atau patah ya karena terbuat dari plastik yang lentur ya seperti ini ini dia kita tinggal angkat saja menggunakan plastik tipis yang agak keras congkel perlahan ya setelah itu kita menggunakan obeng standar handphone dengan 1,5 mm dengan ukuran tipenya tipe plus ya teman-teman kita buka terlebih dahulu bautnya satu persatu setelah itu nanti kita akan buka framenya dan langsung kita lepas baterainya ya setelah baterai terlepas nanti kita diamkan dan kita akan coba pasangkan kembali ya dari yang sudah-sudah handphonenya itu akan nyala ya ini ini memang sering terjadi di Android khususnya sering terjadi ya karena kesalahan pribadi ataupun kesalahan pemiliknya yang sering tidak merestat ataupun menistirahatkan ya jadi ini kita buka framenya terlebih dahulu hati-hati saat membuka frame jangan langsung ditarik ingat disini ada fingerprint yang harus kita lepas seperti ini kita lepas terlebih dahulu penutup mesin setelah penutup mesin terlepas kita bisa lepas soket sidik jari ataupun menyerprint oke nah seperti ini dan kita langsung lepas baterainya ya setelah kita lepas baterainya seperti ini ini dia baterainya terlepas kita cek juga di soket konektor power charge dan LCD nya kita coba bersihkan gosok-gosok sedikit menggunakan sikat ya lalu kita pasangkan kembali ya kita pasangkan kembali ke posisinya langsung kita tekan tombol power ya apakah ada notifikasi tanda-tanda kehidupan atau tidak kalau tidak ada ya kita akan tembak baterai oke seperti yang teman-teman lihat logo Vivo telah muncul ya ini mempertandakan bahwasannya memang HP ini ngeblank ataupun ngeheng ya akibat tidak pernah di restart tadi ya teman-teman oke kita langsung coba pasangkan kembali jadi kasus ini cukup mudah ya teman-teman cara ini bisa mengatasi masalah Vivo Y21 mati ya mati secara tiba-tiba ya dilakukan pengecasan hanya seperti tadi notifikasinya hanya si api biru yang keluar ya dan setelah kita lepas baterainya dia kita kembali normal dan menampilkan logo Vivo seperti layaknya kita menyalakan handphone dari awal ya oke kita tutup kembali framenya kita rapatkan kembali framenya pastikan tidak ada terganjal suatu apapun oke sudah muncul ya di layar utama jadi teman-teman tidak perlu khawatir inilah cara mengatasi Vivo Y27 mati secara tiba-tiba ya tidak perlu khawatir tidak perlu lagu tapi kalau memang tidak ada alat untuk memongkarnya ya teman-teman bisa bawa ke tukang servis terdekat dan terpercaya ya oke kita pasang kembali bautnya satu persatu jadi sekali lagi penyebabnya teman-teman sudah tahu akibat dari kesalahan kita sendiri ya jadi mau-mau tipe HP apapun khususnya Android sekarang ini memang sering rentan seperti ini lebih baik teman-teman itu asal malam itu mematikanlah handphonenya karena handphone juga butuh istirahat walaupun dia tidak dimatikan total tapi dia tetap beroperasi sistemnya ya itu yang membuat handphone ini selalu beroperasi ya tidak pernah istirahat itu yang membuat lelah ya intinya dia lelah ya oke nanti kita akan pasangkan kembali ini back covernya untuk memasang back cover juga teman-teman ya bisa menggunakan lem ya lem lem LCD bisa kita gunakan untuk apanya memasang back cover ini ya jadi kita tunggu sekali lagi restart ini dia ada penyesalan dan kekurangan saya mohon maaf yang ingin bertanya-tanya seputar dunia smartphone silahkan bertanya-tanya seputar smartphone ya jangan lupa subscribe juga channel low repair ini agar terus berkembang dan memberikan tips yang bermanfaat untuk teman-teman semua ya tutorial tutorial yang bermanfaat seputar smartphone ya oke ini kita nunggu logonya memang agak lama ya jadi saya percepat saja agar teman-teman tahu sekian dari saya saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua ya sekali lagi inilah mengatasi Vivo J27 yang mati secara tiba-tiba hanya menjemput baterai dan memasangnya kembali ya oke ini handphone sudah normal kembali kita akan kembalikan ke pemiliknya sekali lagi sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe nya oke kita lakukan pengecasan apakah sama seperti tadi oke sudah lancar ya pengecasan sudah lancar kita coba sekali lagi oke langsung joss ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wawaripar sub indo by broth3rmax selamat menikmati